Gua sih gak iran, fun cooler SL10 ini jadi cooler yang laris manis di tahun lalu. Tapi hati-hati nih, tahun ini bisa jadi posisinya kegeser oleh fun cooler X76. Soalnya, X76 ini bahaya banget. Ngasih banyak upgrade dari SL10, tapi somehow harganya lebih murah. Semua yang ada di SL10, seperti 2 cara pasang dengan jepit maupun magnet, lampu RGB, dan indikator suhu ada juga nih di X76. Malah, X76 ngasih beberapa upgrade seperti kecepatan kipas yang bisa diatur sampai 3 level, tampilannya yang lebih bagus, dikasih kotak penyimpanan, dan indikator suhunya lebih akurat. Dan untuk aspek mendinginnya, masih sekelas dengan SL10. Ini kita udah cobain di ruangan tanpa AC menyala, suhunya bisa dapetin di sekitar 15 derajat Celcius. Lalu saat kita nyalakan AC, suhu permukaannya jadi segini nih. Nah, SL10 sendiri suhunya segini guys. Mirip banget kan dengan SL10?